Tak ada yang menyangka, dalam botol deodoran ini ditemukan narkoba jenis sabu. Sabu dalam deodoran dibongkar petugas lapas ponorogo dari dua pengunjung yang mengantar barang. Kejudikan petugas menguat saat keterangan kedua penyelunduk berubah-ubah. Sabu akan diantar untuk napi bernama Eka Kurniawan. Barang ini dibungkus kecil putih yang disembunyikan di dalam botol deodoran. Yang mana setelah rekan-rekan dari P2U sendiri membongkar botol deodoran, itu baru diketemukan barang itu. Polisi kemudian mengamankan sabu seberat 3,1 gram beserta kedua pelaku. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan pengedar sabu ke dalam lapas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!